Hai semuanya, gimana kabar kalian? Ada yang masih rebahan? Kalau ada, sini gue dongengin dengan alur cerita film yang seru-seru. Kali ini gue akan merangkum sebuah film bergenre drama yang pastinya akan membuat kalian semua full senyum. Dan film ini berjudul Romance in Style yang dirilis pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang wanita gemoy yang bercita-cita untuk menjadi seorang perancang fashion design dengan mengubah konsep orang-orang bahwa bukan hanya wanita kurus langsing saja yang bisa menjadi model fashion. Tetapi seorang wanita gemoy pun bisa terlihat menarik dengan rancangan yang sesuai dengan porsinya. Gimana perjuangannya untuk mewujudkan cita-citanya? Yuk simak alur ceritanya sampai habis ya guys! Wanita ini bernama Ella. Ia merupakan seorang tukang jahit rumahan yang sebenarnya bercita-cita menjadi perancang busana terkenal. Selain sibuk menjahitkan baju untuk pelanggannya, Ella ternyata juga rutin menjahitkan baju untuk dirinya sendiri. Mengingat, belum banyak ses baju yang tersedia untuk orang-orang yang bertubuh gemoy seperti dirinya. Dan di atas kemampuan menjahitnya itu, Ella pernah mendapatkan pujian bertubi-tubi dari seorang desainer yang terkenal bernama Annie. Sewaktu dirinya menjadi penjahit untuk fashion show Annie, saat itu Annie bilang kalau kala Ella bisa menjadi perancang busana yang jauh berkali-kali lipat lebih hebat dari dirinya. Di suatu malam, pas Ella mau menjahit, temannya yang bernama Katie meminta Ella menjadi stylist untuk sebuah pemotretan di tempatnya bekerja. Di mana Katie ini bekerja sebagai editorial di sebuah majalah fashion yaitu majalah teluk. Tentu saja, Katie bersedia melakukannya dengan senang hati. Besoknya pun sebelum berangkat ke kantor, Ella mampir beli kopi dulu. Dan betapa dongkolnya, Ella saat seorang cowok bernama Derek gak kunjung memesan minumannya karena ia sedang sibuk nelpon. Ella pun otomatis menegur tuh orang yang gayanya kayak orang yang paling penting aja. Padahal, Ella yakin kalau Derek hanyalah karyawan biasa yang sok sibuk. Dan untungnya, Derek pun langsung sadar kalau dia telah membuat antrian menjadi sangat panjang. Lalu, ia pun segera memesan minumannya. Gak berselang lama setelah Ella mau beli kopi pesanannya, Derek pun segera meminta maaf kepada Ella. Dia kemudian mengajak kenalan Ella. Namun, sayang Ella sama sekali tidak menggugrisnya sama sekali. Ia malah makin mempercepat langkahnya menuju kantor teluk. Sesampainya di kantor, Ella langsung dikenalkan dengan wakil editorial majalah teluk yang bernama Lisa. Lalu, mereka pun pergi ke ruang busana. Dan waktu lagi sibuk milih-milih busana, mendadak muncul Derek bersama Lisa dan Claudia. Dimana Claudia ini adalah kepala editorial dari majalah teluk. Dan hal itu lantas membuat Ella shock berat. Rupanya, Derek ini adalah anak tunggal dari pewaris perusahaan majalah teluk. Selain itu, Derek juga merupakan lulusan luar negeri dan pewaris tunggal perusahaan besar ini. Ayahnya sengaja menunjuk Derek sebagai pemimpin direksi. Agar memulihkan kembali masa kejayaan majalahnya yang saat ini sedang terpuruk. Dimana nantinya Derek akan menghandle majalah teluk dalam bentuk versi digitalnya. Dan sang ayah pun berpesan agar Derek senantiasa berkoordinasi dengan Claudia saat mengerjakan majalah digitalnya. Karena bagaimanapun Claudia sudah lama bekerja di sana. Dan sudah ia anggap seperti aset yang berharga untuk perusahaannya. Beberapa saat kemudian, Derek pun menyadari keberadaan Ella. Ia lalu menghampiri Ella dan lalu kembali menyampaikan permintaan maafnya. Ella tentu saja memaafkan dan setelah itu mereka pun saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan selesai kenalan, mereka segera beranjak pergi ke ruang pemotretan. Setibanya di ruang pemotretan, Ella langsung disibukkan dengan mengurusi busana setiap model di sana. Sementara Derek mendadak mendapatkan tes dari Claudia tentang istilah dari dunia fashion yang sama sekali gak familiar di penglihatan Derek. Ella gak sengaja mendengarnya pun segera membantu memberikan jawabannya. Dan atas kejadian itu, Derek ingin berguru dengan Ella tentang semua hal yang berhubungan dengan fashion. Awalnya, Ella pun menolak karena ia merasa pengetahuannya tentang fashion gak seluas yang dibayangkan Derek. Namun setelah Derek meyakinkannya dan terus mengejarnya, Ella pun akhirnya setuju. Dan keesokan paginya, Ella pun mulai menjelaskan tentang dunia fashion sambil menunjukkan sketsa gaun buatannya. Dan di sela-sela penjelasannya itu, ia akhirnya membeberkan latar belakang keluarganya yang sangat berbanding terbalik dengan keluarga Derek yang super duper tajir itu. Ya, Ella berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pabrik di tekstil. Dan setiap ayahnya pulang, dia pasti akan membawa sisa-sisa kain yang sangat banyak yang kemudian mereka jahit bersama-sama. Hingga menjadi baju dan juga celana. Dan siang harinya, Derek mengajak Ella bertemu dengan orang yang mengurus publikasi majalah digital Teluk. Ia adalah Oscar. Derek pun memberitahu Ella kalau rencananya ia akan membuat konten yang lebih segar dan relevan untuk majalah digitalnya. Ella pun lalu menyarankan agar Derek mengusung tema kalau semua orang bisa terlihat fashionable. Gak peduli bagaimanapun bentuk tubuhnya, entahkah ramping atau mungkin gemoy. Mendengar itu, Derek pun menjadi mendapatkan sebuah pencerahan hingga akhirnya mereka terlibat dalam diskusi. Di tengah diskusi yang semakin seru itu, Katie tiba-tiba datang untuk ngajakin Ella dan Derek kembali ke pemotretan. Sewaktu pemotretannya sedang berik, Ella segera menghampiri fotografernya yang bernama Umberto. Dengan senang hati, Ella pun meminta Umberto memotret dari angel atas. Gak hanya itu, Ella juga ingin si model melepaskan kalungnya walaupun sempat ditentang oleh Claudia. Tapi Umberto dengan cepat membungkam mulut Claudia hingga membuat tuh cewek langsung kicep. Gak terima dengan apa yang terjadi, Claudia pun bersumpah akan memberi pelajaran kepada Ella. Sewaktu Ella akan beranjak pulang, Derek buru-buru menahannya. Dia kemudian mengajak Ella mendiskusikan kembali konsep majalah digital pada kesempatan itu, Derek pun menawarkan kerjaan. Ella untuk bekerja sebagai konsultannya dan tanpa pikir panjang, Ella pun menerima tawaran itu. Namun dengan satu syarat, dia ingin ada di sebuah artikel tentang dirinya yang dimuat di majalah digital tersebut. Ella pun segera menceritakan kabar itu ke Kathy. Ia juga berencana menyertakan tanda tangannya di artikelnya nanti. Ella sengaja melakukan agar orang-orang tahu kalau dia bukan hanya seorang tukang jahit rumahan, tapi dia juga harapan baru di dunia perancangan busana. Ia tadinya Ella juga sempat request ke Derek kalau ia ingin artikelnya diberi judul, Ella si desainer fashion yang sedang naik daun. Kathy yang mendengar semua cerita itu hanya bisa memberikan selamat dan berjanji akan selalu mendukung apapun impian Ella sampai Ella bisa mewujudkannya. Dan beberapa hari kemudian, Ella pun kembali memberi Derek pelajaran fashion, di mana ia mengajak Derek untuk turun langsung ke lapangan, mulai dari memperlihatkan seorang desainer yang bernama Max. Saat sedang menyiapkan busana untuk tampil di fashion week, memilih dasar kain yang tepat sebelum menjahit dan mengajak Derek ke sebuah butik. Di situ, Ella memberi tahu Derek kalau kenyataannya tidak ada butik yang menyediakan ses baju yang super besar atau oversize. Padahal, nggak semua orang berbadan ramping. Kenyataan pahit itu pernah membuat Ella nggak pernah mau berkaca di depan jermin. Ia pernah takut melihat betapa besar tubuhnya, di mana dulu ibunya sering membawanya pergi dari satu toko ke toko lainnya. Kata sang ibu, semua baju kesukaannya yang berwarna biru nggak tersedia di sana. Nah, padahal pada kenyataannya di toko-toko baju itu nggak menyediakan ses baju untuk ukuran tubuh yang besar seperti dirinya. Dan karena itulah, Ella seringkali menjahit baju-bajunya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, walaupun pelan-pelan mulai menerima dirinya yang nggak ingin lagi menjadi orang yang jahat kepada dirinya sendiri. Di hari berikutnya, Derek pun mendapatkan kabar dari Lisa kalau peluncuran majalah digital teluk akan dilaksanakan bertepatan dengan Fashion Week. Derek pun semakin nggak sabar. Ia lalu mengatakan kepada Lisa bahwa kali ini konsep majalahnya akan berubah, di mana ia akan menunjukkan sebuah fashion untuk segala jenis ukuran badan. Tentu saja hal itu membuat Lisa shock berat. Hari demi hari pun berlalu. Ella lalu kepikiran agar Kathy lah yang seharusnya menjadi penulis artikelnya. Karena bagaimanapun, nggak ada orang yang mengenal Ella sebaik Kathy mengenalnya. Ella pun kemudian menyampaikan ide itu ke Derek. Dan untungnya, Derek setuju tanpa perlu membutuhkan waktu yang banyak untuk berpikir. Selang beberapa jam kemudian, sewaktu Ella akan pulang, ia nggak sengaja bertemu dengan Derek di lobi yang mana Derek sedang bersama ayahnya. Dan dengan cepat, Derek pun mengenalkan Ella kepada sang ayah. Dan sesaat setelah ayahnya pergi, Derek pun ngajakin Ella dinner bareng. Dan di momen dinner itulah, Derek cerita betapa badungnya dirinya dahulu, yang sering memberontak hingga membuatnya nggak dekat dengan sang keluarga. Tapi sekarang, semua udah nggak lagi sama. Derek telah berubah. Ia ingin membuat ayahnya bangga dan percaya kalau dirinya pun bisa menjalani teluk dengan baik. Dan karena itulah, Derek berusaha sangat keras agar mempersiapkan semua majalah digitalnya. Kesokan harinya, pemotretan untuk artikel Ella pun dimulai. Dan setelah pemotretan, Oscar ngeledekin Derek. Oscar tahu kalau sudah tumbuh benih-benih cinta di hati Derek untuk Ella. Lalu Oscar pun menyuruh Derek segera menyatakan perasaannya itu kepada Ella. Dan sesuai dengan saran Oscar, hari minggunya, Derek ngajakin Ella ke tempat biasanya dia bermain basket bersama para bocil. Dan betapa canggungnya Derek saat bisa menumbuhkan kembali kepercayaan diri si orang bocah yang minder karena dirinya nggak tinggi. Bocah itu berpikir kalau bola basket itu hanya dimainkan untuk orang-orang yang tinggi saja. Dan setelah dicoba melemparkan kembali, bolanya kering tuh bocah akhirnya berhasil melakukannya. Setelah dari tempat basket, Derek pun dengan sangat yakin mengungkapkan perasaannya kepada Ella. Dan syukurlah, Ella juga merasakan perasaan yang sama. Dan detik itu juga mereka pun resmi berpacaran. Ketika hari sudah larut malam, bukannya tidur Ella malah sibuk mendesain gaun yang akan ia kenakan di malam peluncuran majalah digital teluk. Melihat mahakarya itu, Kathy pun langsung memuji habis-habisan. Ia pun mengingatkan Ella untuk tidak lupa menyiapkan sebuah sepatu kaca agar menampilannya nanti makin cetar membahana kayak Cinderella. Keesokan harinya, di saat Oscar dan Gary lagi bahas artikel tentang Ella, Lisa nggak sengaja mendengarnya dan tanpa pikir panjang, Lisa pun segera melaporkan hal itu kepada Claudia. Tentu saja hal itu membuat Claudia merasa sangat kesal. Ia merasa Derek telah melangkahi dirinya, dan itu semua nggak bisa dibiarkan. Dia pun kemudian mengadukannya kepada ayah Derek. Derek pun lalu dipanggil untuk menghadap ayahnya dan juga Claudia. Di situ, Claudia secara terang-terangan nggak setuju dengan ide konsep majalah digital Derek. Bagaimanapun juga, mereka harus membuat wanita-wanita yang sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Mendengar itu, Derek pun langsung menolaknya. Ia akan tetap kekeh dengan konsep awal majalah digitalnya. Dan sesaat setelah menemui ayahnya, Derek bilang ke Oscar dan Ella kalau mereka tetap menggunakan konsep awal majalah digitalnya. Tapi nggak lama dari itu, ayahnya pun muncul. Dia beranggapan kalau Ella telah memberikan pengaruh buruk terhadap Derek. Ayahnya nggak ingin Derek menganggap majalah ini sebagai lelucon, padahal udah jelas kalau perusahaannya sedang di ujung tanduk. Dengan cepat, Ella pun menjelaskan kalau ia nggak seburuk apa yang dipikirkan ayahnya. Lagian, si ayah harusnya percaya dengan kemampuan anaknya sendiri kalau Derek benar-benar serius ingin menyelamatkan perusahaannya dan tentu saja membuat sang ayah bangga. Di sisi lain, dia meminta Lisa untuk mencari alasan agar Ella nggak bisa datang ke malam peluncuran majalah digital. Dengan secepat kilat, Lisa pun menemui Ella. Dia mengatakan, ada banyak tamu VIP yang harus perusahaan undang. Dan dengan sangat terpaksa, ia harus memotong daftar tamu undangan yang nggak penting. Tahu maksud dibalik arti kata-kata Lisa, Ella pun segera sadar. Dan dia nggak akan datang ke pesta tersebut. Nggak berselang lama, kabar itu pun sampai ke telinga Derek. Di situ, Derek langsung menegur Lisa. Bagaimanapun juga, Derek lebih memiliki wewenang daripada Lisa ataupun Claudia. Jabatan Derek jauh di atas mereka. Dan dengan tegas, Derek bilang kalau dia akan tetap mengundang Ella ke pesta peluncuran majalah digitalnya. Lalu, Derek pun buru-buru menghubungi Ella. Ia memberitahu Ella bahwa nggak ada satupun orang yang bisa melarangnya datang. Dan malam peluncuran majalah digital teluk pun tiba. Terlihat, Claudia terus saja menyuruh Derek berfoto bersama para modelnya. Nggak lama dari itu, Ella pun muncul. Derek pun terekes himah. Dan lalu lantas mengajak Ella berdansa bersama. Di tengah-tengah dansa, tiba-tiba saja tali sandal Ella putus. Dan dengan cepat, Ella pun berpamitan ke Derek untuk ke toilet dulu untuk membetulkannya. Ketika di toilet pas Ella lagi benerin sandal, Lisa pun menghampirinya. Dan tanpa basa-basi, Lisa bilang kalau Derek sengaja mendekati Ella hanya karena ingin memanfaatkannya. Agar bisa meningkatkan penjualan majalah teluk. Dan atas omongan Lisa barusan, Ella pun memutuskan untuk meninggalkan acara. Tepat saat Derek memberi sambutan. Dimana di tengah sambutannya, Derek ingin memperkenalkan Ella kepada semua tamu yang hadir di sana. Sementara itu, baik Lisa dan Claudia tampak tersenyum puasa atau tahu rencana mereka berhasil dijalankan. Besoknya, Ella yang udah terlanjur kecewa itu terus aja mendiamkan panggilan telepon dari Derek. Melihat itu, Katie pun meminta agar Ella nggak menelan bulat-bulat omongan Lisa. Karena Katie yakin Derek bukanlah cowok yang brengsek. Setelah itu, Katie pun mengajak Ella ke kantor teluk. Dimana di sana sudah ada Annie yang ingin bertemu dengan Ella. Sesampainya di kantor, Ella dan Derek pun langsung terlibat dalam perdebatan. Derek sama sekali nggak tahu kenapa Ella tiba-tiba menghilang di tengah acara. Di saat dirinya ingin memperkenalkan bahwa Ella lah yang selama ini menginspirasinya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Derek bilang kalau Ella sungguh sangat berarti di dalam hidupnya. Mendengar itu, Ella pun merasa tersentuh. Dan setelah merasa berbaikan, Derek pun ngajakin Ella ke ruang pemotretan. Di tengah jalan menuju ruang pemotretan, mereka nggak sengaja bertemu dengan ayah Derek. Dan dengan mengejutkannya, ia ingin mengajak Ella dan Derek makan siang bersama. Dengan jujur, ayahnya bilang kalau ia menyesal karena telah meragukan anaknya sendiri. Padahal Derek sudah seterus hati ingin menyelamatkan perusahaannya. Selain itu, ia juga menyesali perbuatannya yang sempat memandang buruk Ella. Padahal jelas-jelas Ella lah yang membantu Derek menemukan versi terbaik di hidupnya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke ruang pemotretan. Dan alangkah senangnya, Ella saat itu bisa bertemu kembali dengan Annie. Dan tanpa basa-basi, Annie mengajak Ella menjadi desainer fashion di dalam butiknya. Tentu saja Ella pun langsung menerima ajakan itu. Dan beberapa saat kemudian, Derek pun memberikan Ella sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Ya, Derek sengaja mendatangkan Candy Sevin idolanya Ella itu untuk bersama-sama menjadi model cover di majalah Digital Teluk. Lalu, Ella pun berfoto bersama Candy. Ia kemudian menyadari bahwa semua orang pasti pernah merasakan insecure seperti dirinya. Dan dari insecure itulah, Ella pelan-pelan mulai belajar untuk lebih bersyukur lagi. Karena ia tahu, setiap manusia telah Tuhan ciptakan dengan sempurna dan seindah mungkin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.